Yo, halo guys, welcome back to my channel Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Oke, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review You know, siapa sih namanya? Nobuyuki Yumikura ya Berarti Yumikura aja lanjut Gue agak shock ngeliat statnya ya guys ya Kalian liat deh, shot-shotnya Rp25.000, co Rifaulannya Rp19.000, anjing Gila, kaget gue Stain Rp19.000, Clifford Rp19.000, ini Rp25.000 Peti, peti ya, ini peti ya Udah pasti kalian dapet ya Nah sekarang banyak yang banget yang request Bang, ini worth it gak sih dipakai atau enggak gitu ya Kita bakal review dulu ya Pertama, Nobuyuki Yumikura ini Dia dari club Which is itu bisa nambahin Nambahin Bone-bone yang butuh club ya Kayak modelan Jito, modelan si Siapa namanya? Natu Reza, yang lain-lain yang butuh Club Nobuyuki Yumikura ini udah cocok banget ya Gue manggilnya Naoto aja ya Mirip Naoto Tokyo Avenger, anjir Eh, Tokyo Avenger Tokyo Avenger, anjir mirip Naoto anjir Yang adenya Hina ya, adenya Hina Anjir gue tau-tau mana aja Bocil Tokyo Avenger Ini si Si Yumikura ini sih Gue liat sih, mantep ya Apalagi dia sekarang kan bisa dibounderi break level 4 ya Dan itu bisa di limit break kayak gini ya Guys, semuanya 25 Ini udah mantep banget cuy Terus abis itu kita liat disini dia struggle ya Jadi struggle ini sistemnya itu 30-20% Ketika kalo force momentum kita Yang kita pilih Itu lebih Lebih Oh, ini nyala ketika kalo misalkan momentum musuh itu lebih gede daripada kita ya Misalkan contohnya gue pake high speed scissors ya Terus musuhnya misalkan pake tackle yang kuat kayak Gentile ya Supernova misalnya Struggle-nya udah pasti auto nyala ya Jadi kalo misalkan momentum musuh itu lebih gede yang dikeluarin daripada momentum kita Itu struggle-nya bakal nyala Dan Yang bikin Yumikura ini bakalan kuat Memang momentum dia tuh udah standarnya yang kecil-kecil cuy Swift Sliding Tackle Swift Intercept kayaknya ada ya Cuman sayangnya gue belum nemu Interceptnya ya Bukan belum ada ya Belum nemu cuy Gak punya lah ibaratnya ya Sayang banget sih Jadinya Bolong banget sih ya Tapi kalo misalkan kita mau coba dulu ya Kalo tanpa intercept itu bagus atau enggak ya Terus abis itu disini Ada HA-nya Insight Master 5% Oh 15 Gue pikir 5% ya Ada direct hotline 5% guys Pemain peti dikasih hotline Ini first time gue baru liat Dan ini menurut gue gokil co Sumpah Dan ini bone gampang banget ya Dua skill type club doang cuy Ini gampang banget nyalain ya Jadi menurut gue untuk Yumikuranya Best peti ya Sorry Sasaki Lu tergeserkan sama Sama Naoto ya Sama Yumikura cuy Sumpah ini bagus banget sih Dari segi shot aja tuh udah mantep gitu loh Terus abis itu dribble pass speed Tekniknya juga gede gitu loh Buat begal pun juga ini Gue yakin kuat guys ya Karena disini udah ada Insight Master Sama struggle juga ya Jadi menurut gue bakalan kuat nih Kalau misalnya kalian skillsetnya lengkap ya Sayangnya Interceptnya gak ada di ini Club kayaknya emang kayak gitu ya Sengaja ya Sasaki dibikin kuat banget Tapi interceptnya Gak ada Yang rank S ya Yumikura Kuat banget juga Tapi interceptnya Gak ada juga cuy Susah nyarinya ya Jadi kalau misalkan Mau pengen bagus Yumikuranya ini Kalau misalnya kalian udah punya intercept Yang rank S atau rank A ya Tapi kalau rank A itu Kalau S30 masih kuat ya Cuman kalau ada S50 ke atas Rank A itu udah bener-bener Berat banget buat lawan S30 Apa Rank S ya Oke ini pake bond 48% Pake japanis ijo gue ya Oke Kita bakal liat disini Gue mau nyobain double hotline disini ya guys ya Kita bakal nyobain double hotline Wah susah sih buat double hotline ya 46.000 cuy Ini sih sinting sih Aduh gue mau pengen lewatin begini sih Cuman kayaknya gak bisa sih guys ya Feeling gue sih gak bisa sih ya Struggle nya bakal nyala gak sih Kalo misalkan kakek matchup gini ya Gue liat dulu ya Kalo ini bisa ngelewatin gue kill sih Gak susah sih Ini lagi dancer pake team tengahnya Intercept semua co Ih Ada recovernya Ini dia ada recovernya Oke dancer udah Tau harus ngapain ya guys ya Kita bakal cobain Double hotline Nah ini gue bakal hopper kesini ya Kita pake ini dulu abis itu Ini sih sebenernya statnya Bagus loh guys Dia kan ada inside master sama struggle ya Ini termasuk udah gede loh Oke Jumikura aja Kalo misalkan ada intercept mantep sih Cuman kita bakal liat stat begalnya dulu sih Sekuat atau enggak Nah ini double hotline cuy Double hotline guys Here we go Ah double hotline Gila Mantep 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 Kuat banget sih Cuman ya Bisa triple hotline kali ya Schneider ya Kalo pake sini ya Tiger Brand Si Nobuki Yumikura Sama si revoul ya Nanti gue bakal coba deh Stat selanjutnya Kita bakal bikin triple hotline ya Sekarang kita pake double hotline dulu Ini cuman statnya agak jauh sih Dia gak curang cowo Dia pake Dia pake ini cuy Legend Phantom Gitu cara pake double hotline nih guys ya Cuman emang agak susah sih Apalagi Nobuki Yumikura ini Statnya kecil banget ya Ini kalo misalkan ada Drive Pass rank S Dan It Swift Intercept rank S Bakal kuat sih Woy kagak ada full Ininya co Ah salah Mau pengen ngoper Nobuki Yumikura lagi Tapi gak bisa ya Bisa gitu ya Ngoper ya Lewat semua co Cuman ya gimana ya guys ya Tentang aja lah Masalahnya kita mau pengen liat double hotline nya Buat si Stinch ya nanti ya Coba di babak kedua ya Ini agak susah sih Kalo misalkan dia Apa namanya Dia kalo misalkan Kalo misalkan auto intercept semua Di tengah coy Susah ya Pake Yumikura ini ya Sekarang statnya emang Basicnya kecil ya Dia tuh bagusnya kalo matchup ya Biar struggle ini nyala gitu ya Oke 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 Muller masih terlalu kuat ya Gila Muller Ken Salinas ya Best GK Right now guys ya Waduh Percaya gak guys Ini kena loh Sumpah Eh Pake full power Oke ini statnya Yumikura ya Sumpah sih Underrated sih Cuman harus ada skill begalnya ya Sayangnya ya Aduh Gue pengen double hotline ke skin Sejumlah Gak Sudah lah Shoot aja kali ya Gak ada yang bisa dioper juga Cok Pake drive shot Buat apa Cok Dia pake speed fast Gak tuh Bende jauh banget Anjir Ini sampe goal parah sih Gak sih Harusnya sih gak bakal Oke Ya Yumikuranya Bagus Cuman gue gimana Cara pake triple Double hotline-nya ya Buat ngoper ke steen sih ya Gue pengen ngeliat steen Sekuat apa Cok Kalo di double hotline-in Ini kayaknya Misugi gak bagus deh Di tengah Kayaknya Misugi Bagusnya di samping deh Oke Kita coba lagi aja Ini Jito Nyala Buffnya Eh apa HA-nya itu Dari Grandios Sama dari Yumikura ini ya Jadi ngebantu Bon 48% Menurut gue Yumikuranya Untuk dijadikan peti Bagus banget ya Cuman Skill setnya ini sih Problemnya ya The real problemnya ini Dia ganti keeper lagi Kita gimana Cara jebulin Kenan Dia nge-lag Nge-lag Wih kagak dapet Nah ini Tengahnya Gak ada yang auto intercept nih Kayaknya bisa nih guys Gue coba fireball press kali ya Kayaknya dia fireball press sih guys Salah Dia ngopor kemana Oh my god Inilah jeleknya Jito Ini goal sih Ini goal sih Harusnya sih Aduh goal sih guys Gila 43 ribu cuy Belum FP Belum FP Wey Belum FP Wah gue Gila Emang gue Gue jadi gak demen Pake ken anjir Gue jadi gak demen Pake ken anjir Semenjak ada salinas Jito kita aneh banget Ngapain maju-maju Oke lah Gapapa lah Santai 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 Oh oke oke Disini nih Bisa double hotline guys Jadi bisa double hotline nih 99% Lewat Oke Langsung hopper ke rival lagi Mundur Oke Gue coba hopper ke Siapa namanya Dari Stins Gue mau hopper ke Clayford lagi ya Arigato Munduran Munduran Clayford munduran Nah Tolong kasih saya Pak Tolong kasih saya Pak Anda tau kan assignmentnya Tolong Please Please Arigato 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 Lekin kenapa yang ini Nyal Apa Maju semua Anjir Backnya Kampret Nah ini Udah double hotline Kok 42 ribu doang ya Oh iya Belum FP 50 ribu Gila Double hotline Udah double hotline Plus Ini juga ya Dapet Dapet Momentum Tambahan Kita lihat Disini Bisa jebolin Ken Dengan 50 ribu Stat Dia Let's go Boys Gila 15% Buat F W Ini kita harus Coba sama Si Schneider Fix Bener gak Sama Schneider Yumikura Sama Tiger Brand Kayaknya Bakal Dia kaget Kan Dia kaget Cok Gua aja kaget 50 ribu Tadi gua bingung Laku 42 ribu Doang ya Wee Kuat Banget Anjir Gila The power Of Double hotline Woy De Mamin Itu ya Guys ya The power Of hotline Ini Bener sih Ini Tiga Triple Hotline Buat Buat Ngebuff KHS Kayaknya Bakalan OP Si Alright Boy Ya Dia Ngoper Kesini Bang Aduh Jadi gak Enak Hati Saya Jadi Nggak Enak Hati Saya Ini 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 Sudah Kita Pake Clive Fort Aja Udah 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 Nggak Ada Ampun Lagi Buat Dan Sur Ya Come Or Mantep ya Sumpah Mantep Jatohnya Sumpah Cuman Agak Susah Nyalain Double Hotline Ini Karena Review Jadi Bisa Ya Cuman Kalian Mungkin Kalau Misalkan Lagi Di Situation Di Situasi Yang Kayak Gua Gitu Dan Bisa Dipake Ya Why Not Gitu Dia Kritikalnya Kuning Makanya Kuat Gak Bakal Gual Anjir Dia Kritikalnya Kuning Bang Terus Kita Harus Supose To Be Apa Waduh Kesalahan Bang Gue Juga Sona Anjir Jurus Kaki Kiri Patah Cok Eh Encok Tendangan Encok Karena Gak ada Refoul Ini Berapa Statnya Refoul Wah Gila Masih Terlalu Kuat Ken Cok Harus Pake Shoot Utama Gila Tiba Tiba Kennedy Mendadak Gokil Bukan Mendadak Dangdut Anjir Waduh Waktunya Sudah Mau Habis Gila Gila Gokil Gak Bisa Waktunya Udah Habis Coy Oke Oke Yumikura Buat Hotline Mantap Tiba Cuman Gak ada Skill Tambahan Ini Slotnya Masih ada Sisa 2 Itu Rank A Gak Gak Gap Gak Aduh Susah Kita Mau Coba Double Hotline Lagi Kita Coba lagi ya kayaknya bener sih kalau misalkan pake refoul ini sama si Iger Brand berapa ya? KHS ya bisa 51 ribu mungkin ya dengan stamina dia yang habis gitu aduh susah banget ya kasih dong kasih dong iya gak kena dong weh nani trennya gak dipake co aduh ini masih sempet ngoper ke belakang ngoper ke rival lama gak bisa oke guys ada trik buat hotline ya ini guys ya gak dikasih co dia udah males ngasih kali ya sumpah kampret lu den gak dapet aduh coba nih disleding bisa gak sih dimikiran buat diri lu berarti gitu loh ya dia langsung ini anjar cuman itu momentumnya gede loh aduh ini masih bisa nyerang gak ya kayaknya sih udah gak bisa nyerang sih masih yeee aduh apa ya coy ya oper kali ya oper lah ya oper please bener dong tebakannya please 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 itu salah tebak mulu anjir loh dancer yeee yeee lewat juga kalsing gak nyala co wah gila ganteng banget ganteng banget co mampus full power lumaka nih full power the real full power ya guys guys ya guys ya guys double hotline nih boss single dong bisa ya jebolin ken cuman kita gak ada hotline sih waduh masih terlalu kuat co kennya kalau S30 emang gak kuat wah gila badak badak anjir kennya kennya badak sumpah gak bisa dicebukin sama sekali cocok hayai wah woi kok abis mampus lah guys ini bisa langsung oper ke depan sih cuman kita berharap dia ngopernya terlalu kejauhan ya guys ya tapi kalau pun kejauhan gue mau ngoper siapa abis itu lanjut gak ada yang bisa gue pake aduh ini jito kita terlewatkan sih sumpah feeling kita sudah tidak enak ya guys ya tolong jito no 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 jito goblok kejauhan please ah gak kejauhan oh tapi match up guys tapi match up oke gue pilih intercept deh oh dia do the mode serius apa ya bener mulu anjir dia nah kejar habis dong gak mungkin ada stamina dong gak mungkin gak mungkin banget gak sih ada anjir demi apa lu sumpah lu sumpah mati lu ada ada lowball oh enggak guys oh ada misugi guys misuginya pilih tackle udah yuk sorry boss misugi nih senggol dong aduh gue gak ngeliat stinsnya offside cowok aduh cuman yaudahlah ya jadi tau ya kalau misalkan stinsnya ini tadi hampir 50.000 ya 50.500 tanpa gerak tanpa si yang merah ya Davy ya gue ngeliat sih kalau misalkan Nobuki Yumikura ini belum kepake sekarang sih ya cuman kalau misalkan kalian taro di samping kayaknya sih masih kepake sih ya untuk sebagai hotline cuman kalau untuk begal untuk sekarang gak bisa sih cuman liatlah dari startnya sih bisa harusnya kalau udah ada skillnya gimana menurut kalian untuk Yumikura ini silahkan komen di bawah jangan lupa komen dan subscribe kalau temen-temen langsung aja terus di kolom komentar oke gue tunggu kalian di video selanjutnya pokoknya saya tuntur di channel gue thanks for the chat and see you in the next video guys bye bye selamat menikmati